Baiklah, kita sekarang sampai pada video bagian kedua, tetap pada bahasan mengenai bias atribusi. Jadi sekarang saya akan mulai membahas beberapa kasus, beberapa jenis bias yang sering terjadi ketika kita mencoba untuk melakukan atribusi atas perilaku orang lain, yang ditunjukkan oleh orang lain. Jadi bias yang pertama itu disebut dengan correspondence bias, atau dulu disebut sebagai fundamental attribution error, meskipun sebenarnya istilah correspondence bias dan fundamental attribution error ini sedikit berbeda, meskipun sebenarnya hampir sama. Jadi pada dasarnya correspondence bias itu merupakan ketika kita itu relying atau menggunakan penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu internal dan stabil ketika menjelaskan perilaku orang lain. Jadi misalnya, ketika misalnya saya melihat ada mahasiswa yang terlambat, maka kemudian keterlambatan tersebut, perilaku mahasiswa yang terlambat tersebut, itu saya atribusikan pada karakternya yang memang suka terlambat, yang memang pemalas, dan karakter tersebut saya asumsikan adalah sesuatu yang stabil dan sulit sekali berubah. Nah itu disebut dengan correspondence bias. Padahal sebenarnya mungkin, mungkin kejadian tersebut atau perilaku datang terlambatnya mahasiswa tersebut, itu tidak semata-mata karena anaknya pemalas, tapi mungkin karena faktor-faktor yang sifatnya situasional. Tapi ketika correspondence bias itu terjadi, maka saya menganggap bahwa keterlambatan tersebut itu disebabkan oleh faktor internal, jadi pada dasarnya mahasiswanya pemalas, dan tidak hanya faktor internal, tapi saya mengasumsikan bahwa faktor internal ini adalah sesuatu yang sifatnya stabil. Nah sedikit berbeda dengan fundamental attribution error, jadi kalau fundamental attribution error itu pada prinsipnya adalah ketika seorang individu itu lebih menyukai penjelasan atau atribusi yang sifatnya internal daripada atribusi eksternal ketika mencoba menjelaskan perilaku orang lain. Agak mirip, tapi correspondence bias ini kata kuncinya adalah kita akan cenderung menganggap bahwa kecenderungan atau faktor internal tersebut itu cenderung stabil dan sulit diubah. Nah pada dasarnya kita melakukan correspondence bias itu ketika bahwa jelas-jelas dalam perilaku tersebut, konteks dari perilaku tersebut, itu pada dasarnya dipengaruhi oleh situs eksternal. Jadi misalnya ketika ada mahasiswa yang terlambat, dan jelas-jelas keterlambatannya itu bukan disebabkan oleh faktor mahasiswanya, tapi memang karena ketika perjalanan itu bandnya lagi bocor misalnya. Jadi kemudian saya asumsikan bahwa saya nggak peduli apakah terjadi faktor situasi yang membuat perilaku itu akhirnya terjadi. Tapi saya sudah langsung mengambil kesimpulan bahwa perilaku itu terjadi itu karena faktor internal dari aktor tersebut, dari mahasiswa tersebut yang memang kemalas, dan kemalasannya itu sifatnya stabil dan menetap pada dirinya. Nah itu dia, itu disebut dengan correspondence bias. Jadi correspondence bias ini sangat dekat dengan dua jenis bias yang lain. Jadi ada yang pertama adalah the outcome bias, kemudian yang kedua adalah essentialism. Nanti essentialism ini juga akan berkaitan dengan ultimate attribution error, ini nanti berkaitan dengan intergroup atribusi. Jadi atribusi yang melekat pada kelompok, pada relasi antar kelompok. Jadi pada dasarnya adalah, kalau outcome bias itu pada dasarnya kita akan cenderung, sebentar, jadi pada dasarnya outcome bias itu adalah ketika outcome dari satu perilaku itu mempengaruhi judgment kita, atau mempengaruhi atribusi kita terhadap perilaku tersebut. Contohnya misalnya kalau ada seorang, karena sekarang situasi COVID ya, katakanlah misalnya ada seorang dokter ya, ada seorang dokter yang kedatangan seorang pasien. Nah kemudian ketika pasien tersebut misalnya diberikan tindakan tertentu oleh dokter, ya misalnya diberi obat atau treatment tertentu, kemudian setelah itu ketika aturannya adalah ketika dokter itu memberikan treatment atau obat tertentu, maka keluarga itu akan diberikan penjelasan soal obat tersebut, soal tindakan tersebut. Dan kemudian keluarga itu dimintai persetujuannya, apakah setuju bahwa keluarganya ini diberi tindakan tersebut. Nah kemudian ketika seandainya, apa namanya, ketika seandainya treatment tersebut membuat si pasien itu meninggal dunia, maka kemudian yang sering terjadi adalah keluarga menganggap keputusan tersebut, keputusan si dokter itu untuk melakukan tindakan tersebut adalah keputusan yang peliru, keputusan yang salah, bahkan mungkin dokternya dituduh malpraktik dan sebagainya. Tapi kalau seandainya si pasien itu tetap hidup, bahkan kemudian sembuh, maka kemudian keluarga pasien itu akan menganggap bahwa keputusan dokter untuk melakukan tindakan tersebut itu sebagai sesuatu yang baik dan justified. Nah oleh karena itu berarti penilaian kita, penilaian individu terhadap satu perilaku atau keputusan yang diambil oleh pihak lain atau oleh orang lain itu bergantung pada outcome dari perilaku tersebut. Nah ini disebut dengan outcome bias. Atau yang kedua yang disebut dengan esensialism. Kalau esensialism ini prinsipnya adalah ketika kita menilai sebuah perilaku, mengatribusi sebuah perilaku, yang kemudian kita lihat perilaku tersebut merupakan refleksi, refleksi dari sifat-sifat yang melekat pada individu dan itu juga melekat pada kelompok sosialnya dan sesuatu yang sifatnya juga immutable, sesuatu yang nggak bisa dirubah. Contoh yang termudah adalah misalnya begini, kalau seandainya saya itu marah sama kalian, ya marah saya marah-marah sama kalian, kemudian kalian mencoba untuk menjelaskan perilaku saya tersebut dengan stereotype bahwa karena saya orang rungkut, orang rungkut itu adalah orang-orang yang galak dan suka marah-marah, maka kemudian esensialism itu terjadi ketika kalian mengatribusi perilaku marah-marah saya ini, itu berhubungan dengan stereotype-nya orang rungkut, bahwa orang rungkut itu cenderung suka, cenderung galak. Jadi bahwa ada keterkaitan, ada korespondensi antara perilaku saya dengan karakteristik kelompok sosial tempat saya menjadi anggota, sehingga kemudian perilaku saya itu menjadi pembenaran, betul bahwa orang rungkut itu galak-galak, buktinya Bu Amel suka marah-marah, kayak begitu. Itu disebut dengan esensialism, dan ini juga merupakan akar dari prasangka, akar dari stereotype, tidak hanya akar dari stereotype, tapi juga prasangka terhadap satu kelompok sosial tersebut. Nah ya, jadi pada dasarnya esensialism ini adalah sesuatu yang biasanya dijadikan pembenaran, dijadikan pembenaran atas diskriminasi atau perbedaan perlakuan, atau perbedaan treatment, perbedaan perlakuan ya, yang in favor atau bahkan mungkin merugikan kelompok sosial yang lain. Jadi kita akan cenderung menggunakan esensialism itu sebagai alasan, misalnya tidak alasan untuk tidak berteman dengan orang-orang rungkut, karena Bu Amel suka marah-marah, dan orang rungkut itu orangnya galak-galak, makanya saya tidak mau berteman sama orang-orang yang rumahnya dirungkut, misalnya. Dan ini kenapa bisa terjadi, ya, correspondence bias ini. Jadi setidaknya ada tiga penjelasan. Jadi penjelasan yang pertama, itu adalah karena kita salah memilih fokus. Jadi fokus kita pada satu perilaku, ya, perilaku yang dilakukan oleh orang lain, bahwa perilakunya itu, ya, perilaku tersebut, itu lebih menarik perhatian daripada situasi yang mendorong kenapa perilaku itu bisa terjadi. Sehingga kemudian situasi di mana perilaku itu terjadi itu dianggap sebagai background, dianggap sebagai latar, gitu ya, dianggap sebagai sesuatu yang diabaikan, yang tidak perlu diperhatikan, daripada perilakunya itu sendiri. Jadi perilaku, perilaku dari aktornya itu lebih menjadi figur, gitu ya. Sedangkan situasi yang melingkupi perilaku tersebut, yang memungkinkan perilaku tersebut diproduksi, itu menjadi latar, menjadi sesuatu yang tidak lebih penting daripada perilaku itu sendiri. Sehingga kemudian kita akan sulit sekali melihat bahwa faktor situasilah yang menyebabkan kenapa perilaku itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya ada anak, katakanlah ada seorang anak, yang biasa di jalanan, misalnya, anak-anak yang diabaikan oleh kedua orang tuanya, kemudian mencuri, kemudian mencuri, melakukan peribuatan kriminal, misalnya, maka kita akan cenderung melihat perilaku dari anak tersebut itu sebagai figur. Sedangkan situasi yang membuat anak itu menjadi berperilaku seperti itu, itu sebagai sesuatu yang sifatnya background. Jadi kita akan lebih sering menilai perilaku tersebut itu sebagai bahwa anak ini memang kriminal. Bukan mencari penjelasan kenapa kok bisa, situasi apa yang akhirnya kemudian membuat anak tersebut berperilaku seperti itu. Nah itulah kemudian terjadi correspondence bias. Dan yang kedua adalah differential forgetting. Jadi pada dasarnya kita akan cenderung mudah melupakan, mudah melupakan bukti-bukti yang kemudian mendorong pada kesimpulan bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh faktor situasional, bukan oleh faktor internal. Sehingga kemudian, apalagi kalau misalnya faktor situasional itu sifatnya selalu berubah, artinya selalu unik pada setiap orang. Unik pada setiap orang dan kadang-kadang itu sangat kompleks. Ketika kita mencoba untuk memahami faktor atau penjelasan yang sifatnya situasional, mengapa perilaku itu bisa terjadi. Sehingga kemudian itu lebih mudah dilupakan. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah linguistic facilitation. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya rasa dalam bahasa Indonesia saya rasa juga sama kondisinya ya. Jadi pada dasarnya kita akan lebih mudah mendeskripsikan sebuah kejadian, sebuah fenomena gitu ya, ketika kita mendeskripsikan aksi atau perilaku yang dilakukan dengan aktornya. Tapi kita akan kesulitan melakukannya ketika penjelasannya itu adalah situasi. Contohnya misalnya, kita akan mudah bilang, bicara tentang orang yang punya kualitas tertentu. Misalnya jujur, pemalas, pekerja keras, dan sebagainya ya. Tapi akan sulit sekali kita, sulit sekali secara bahasa ya, secara linguistik, itu untuk mendiskusikan situasi yang membuat orang itu menjadi jujur. Atau situasi yang membuat orang itu menjadi pekerja keras. Atau situasi yang membuat orang itu menjadi kriminal. Itu sulit sekali. Tapi akan jauh lebih mudah, jauh lebih straightforward, jauh lebih sederhana ketika kita membicarakan perilaku dan aktornya. Ya saja, titik sampai di sana. Kita akan sulit sekali membicarakan atau mendiskusikan faktor-faktor situasi yang memungkinkan perilaku tersebut terjadi. Jadi memang ada keterbatasan bahasa juga. Ini yang membuat kita cenderung bias ketika melihat satu perilaku tersebut yang kita amati, yang merupakan produk dari faktor internal dan bukan dari faktor situasional dari aktor tersebut. Kalau yang tadi adalah correspondence bias, atau fundamental attribution error, yang berikutnya adalah actor-observer effect. Jadi actor-observer effect ini pada dasarnya mirip dengan correspondence bias, jadi ini ekstensi atau kepanjangannya saja, tapi ada sedikit modifikasi. Jadi kalau actor-observer effect ini, prinsipnya adalah ini kecenderungan yang kita miliki. Kalau kita mengamati perilaku orang lain, mengamati perilaku orang lain, kita akan cenderung melakukan atribusi yang internal sifatnya. Tapi kalau menilai perilaku kita sendiri itu cenderung pada faktor situasional. Jadi kalau ada orang yang terlambat, ada mahasiswa yang terlambat, misalnya, maka saya sebagai dosen akan lebih mudah mengatribusikan perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal, emang karena mahasiswanya pemalas. Tapi ketika saya sendiri yang terlambat, maka saya akan lebih cenderung mengatribusikannya pada faktor eksternal daripada faktor internal. Jadi saya akan menggunakan penjelasan bahwa ya saya butuh waktu lebih banyak untuk persiapan sebelum kelas misalnya, atau saya harus rapat dan sebagainya. Jadi lebih pada faktor eksternal daripada faktor internal. Ini bias ya, disebut dengan actor-observer effect. Nah kenapa ini bisa terjadi? Nanti akan saya jelaskan ya. Tapi pada dasarnya actor-observer effect, itu bisa dibalik, bisa dikurangi ketika si aktor itu memosisikan dirinya sebagai observer, sehingga kemudian dia bisa memahami lebih baik atau mengatribusi lebih baik perilaku orang yang diobservasi daripada ketika dia mengamati perilaku tersebut dari jauh. Jadi kemudian aktornya tadi menjadi disposisional, observernya menjadi lebih situasional. Jadi model pakai perspective taking. Jadi kita membayangkan apa yang terjadi kalau kita sebagai aktornya. Ini kenapa bisa terjadi penjelasannya? Pertama adalah perceptual focus. Ini mirip seperti penjelasan mengapa correspondence bias itu bisa terjadi. Pada dasarnya perilakunya si aktor, perilaku dari si aktor, jadi orang yang kita lihat, kita sebagai observer ya, maka ketika kita melihat perilaku orang lain, maka perilaku orang lain itu yang menjadi fokus. Nah, sedangkan kalau kita sendiri sebagai aktor, maka yang situasi, faktor situasinya itu yang menjadi fokus. Jadi ketika kita itu yang menjadi aktornya, ketika kita menjelaskan perilaku kita sendiri, maka yang menjadi figur, yang menjadi lebih menonjol dalam, apa namanya, dalam cara kita mengatribusi perilaku kita sendiri itu adalah faktor situasi. Tapi ketika kita mengamati perilaku orang lain, maka yang menjadi figur adalah perilaku orang tersebut. Jadi tentu saja ini bias ya, jadi cara kita menilai diri kita sendiri, lebih banyak menggunakan faktor situasi, sehingga faktor situasi yang sering menjadi figur, daripada perilaku kita sendiri. Atau yang kedua, alasan yang kedua adalah informational differences. Bahwa kita lebih well informed soal perilaku kita sendiri, daripada perilaku orang lain. Kita tahu kita akan cenderung mengatribusi secara eksternal perilaku kita sendiri, karena kita memang tahu, secara situasional kita tahu apa yang kita hadapi, bagaimana kondisi, apa situasi yang kita hadapi. Namun, informasi yang sama tidak kita miliki, ketika kita menilai perilaku orang lain. Yang kita miliki, data yang kita miliki adalah hanya yang kita bisa observasi saja. Yaitu adalah perilaku aktornya. Sehingga kemudian perbedaan level informasi ini, yang kemudian menimbulkan terjadinya aktor-observer efek. Lalu yang berikutnya, bias yang berikutnya adalah false consensus efek. Jadi ketika kita melihat perilaku kita itu seperti orang kebanyakan. Seolah-olah semua orang itu seperti diri kita. Dan memang pada dasarnya kita cenderung melihat, cenderung lebih senang melihat kesamaan-kesamaan yang kita miliki dengan orang lain. Makanya kenapa kemudian bias ini terjadi. Bias ini itu terjadi dalam saya. Saya juga mengalami bias ini ketika waktu awal-awal COVID dulu, saya kira semua orang itu akan di rumah seperti saya. Semua orang akan cuci tangan, sebagian besar orang ya, sebagian besar orang akan cuci tangan, akan mau pakai masker, akan mau jaga jarak, dan sebagainya. Tapi ternyata yang terjadi, yang terjadi itu tidak seperti itu. Jadi saya mengalami false consensus efek. Karena ada faktor kelas juga ya, faktor ada kelas saya juga cenderung klasis misalnya. Saya juga tidak terlalu memahami betapa tidak semua orang itu bisa bekerja dari rumah seperti saya. Itu ya, sebagian false consensus efek. Kemudian bayangan saya, orang-orang yang percaya COVID itu konspirasi mungkin sebagian kecil ya, hanya sedikit sekali orang gitu. Sekali lagi ini juga false consensus efek, karena saya mengira semua orang seperti saya. Padahal tidak begitu kenyataannya ya. Jadi pada dasarnya memang kita akan cenderung melebih-lebih kekuatan, meng-overestimasi kelaziman opini kita sendiri. Kita menganggap semua orang itu sama seperti kita. Sehingga kemudian kita memperlakukan orang lain itu seolah-olah kepanjangan dari ego kita gitu ya. Dan pada dasarnya ini memang sering kita lakukan dalam upaya untuk membuat dunia di sekitar kita ini lebih stabil dan predictable ya. Sehingga memang kita menganggap semua orang itu hampir mirip seperti kita. Nah, ada bias yang berikutnya adalah self-serving bias ya sini, yang menurut saya sangat menarik juga ya. Jadi self-serving bias ini merupakan satu bias atribusi yang berkaitan dengan self-esteem dan self-konsep kita ya. Jadi pada dasarnya adalah kalau kita berhasil ya, konsepnya self-serving bias ya, kalau kita berhasil melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu yang positif atau mendapatkan hal yang positif, maka kita akan cenderung mengatribusi kesuksesan itu secara internal, bahwa kesuksesan itu datangnya dari saya gitu ya. Ini disebut dengan self-enhancing bias ya. Jadi kalau kita sukses, kalau kita berhasil, ada yang positif dari diri kita, itu datangnya dari kita. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ada hal buruk ya, atau ada keburukan-keburukan yang kita miliki, itu kita cenderung melakukan atribusi eksternal ya. Karena kita dihadang orang lain, dicegah orang lain, ada sabotase, ada konspirasi, dan sebagainya ya. Nah disebut dengan self-protecting bias. Dan sama juga ketika ada orang lain yang berhasil, maka kalau kita yang berhasil, atribusi internal, orang lain yang berhasil, atribusinya eksternal gitu ya. Jadi kalau ada orang lain berhasil, itu tidak mungkin dari dirinya sendiri. Itu karena dibantu, atau karena keberuntungan, atau karena takdir ya. Tapi ketika orang lain itu mendapatkan kemalangan, mendapatkan keburukan, kita akan cenderung mengatribusinya secara internal. Bukan eksternal, seperti cara kita mengatribusi kemalangan yang kita miliki. Nah ini sesuatu yang disebut dengan self-enhancing, dan juga self-protecting bias. Jadi kita meng-enhance self-esteem kita dengan cara mengatribusi keberhasilan itu secara internal, dan kita memproteksi harga diri kita ketika terjadi hal buruk yang terjadi yang menimpa kita. Dan memang ada bukti bahwa self-serving bias ini robas ya di berbagai kultur, itu ditemukan. Jadi tidak khas pada satu kultur tertentu. Jadi self-serving bias ini jelas, dia ego-serving ya. Dia pada dasarnya memang punya fungsi untuk melindungi self-esteem, melindungi harga diri kita. Dan self-enhancing bias ini menariknya itu lebih umum, lebih sering ditemukan, karena pada dasarnya orang yang harga dirinya rendah, ya orang yang memiliki harga diri rendah, akan cenderung mengatribusi internal ketika dia mengalami kegagalan. Jadi bukan eksternal. Jadi orang kalau harga dirinya rendah, ketika dia gagal, maka dia akan merasa bahwa dirinya nggak berharga. Ya dirinya yang gagal, dirinya nggak becus, dirinya tidak dihargai, dan sebagainya. Jadi memang kenapa kemudian self-enhancing bias ya, itu akan cenderung lebih umum, karena orang yang harga dirinya rendah, itu akan cenderung melakukan self-enhancing bias. Jadi mengatribusi secara internal kegagalan, ya daripada yang sifatnya eksternal. Kemudian ada beberapa jenis self-serving bias yang lain. Jadi yang pertama disebut dengan self-handicapping. Self-handicapping ini ketika kalian dari awal, sebelum ketahuan outcome-nya, outcome dari pilihan yang kalian ambil, itu kalian udah waro-waro dulu bahwa aduh kayaknya saya bakal dapet nilai jelek nih. Makanya seolah-olah ini sebenarnya melindungi harga dirimu. Kalau beneran nilainmu jelek, kamu udah declare dari awal. Tapi kalau nilainya bagus, ya Alhamdulillah, berarti nggak masalah. Kalian bisa dianggap humble break gitu ya. Ini sering terjadi sama teman-teman saya dulu di SMA. Jadi teman-teman saya di SMA gitu, begitu selesai ujian, semua bilang aduh kayaknya saya nggak bisa nih, tadi soalnya susah, paling nilai saya jelek. Eh ternyata begitu nilainya keluar, nilainya bagus-bagus. Nilai saya yang jelek gitu ya, yang kepedean bisa ngerjain, tapi nilainya malah jelek gitu. Kemudian juga ada illusion of control. Jadi ketika kita merasa memiliki kontrol atas sesuatu badal kita nggak punya. Ini sering sekali kita lihat ya, ada banyak sekali orang ini yang merasa, kadang-kadang, dulu pernah ada contoh yang viral juga ya, di Twitter. Ada apa namanya, ada seseorang itu yang merasa bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu karena mendengarkan ide dia, dia bilang, waduh, alhamdulillah kebijakan, ah diambil, pemerintah ternyata mendengarkan saya, badal juga siapa yang dengerin dia, gitu ya, nggak ada yang, itu kan ilusinya dia aja seolah-olah, kebijakan itu, goal ada, karena kendali, apa, karena kontrol yang dia miliki, badal tidak, gitu ya. Lah kemudian, berikutnya adalah believe in a just word, ya, ini BJW ini, termasuk bias, attribution bias, yang menurut saya juga sering, paling sering diteliti juga di psikologi sosial, ini adalah pandangan naif, ya, pandangan naif yang ketika seseorang itu menganggap bahwa ketika orang itu berbuat buruk, maka akan mendapatkan balasan yang buruk, maka kemudian orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, padahal dunia tidak bekerja sesederhana itu, ya, dunia ini sangat kompleks, ada banyak orang jahat yang mendapatkan keuntungan, dan orang-orang baik yang mendapatkan kemalangan, jadi tidak sesederhana itu, ya, ini bias juga sebenarnya. berikutnya nanti kita akan bahas intergroup attribution sama societal knowledge, ya, ini sangat menarik nanti di video terakhir. Terima kasih banyak sudah menyimak. selamat menikmati.